Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan enjoy channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas Berita terhangat Berita yang sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami Yang kemarin ini beberapa petinggi Atau beberapa aktivis kami ini ditangkap oleh pihak keamanan Karena dianggap melanggar undang-undang IT Ini membuat kami menjadi banyak juga dikenal oleh masyarakat Jadi masyarakat mulai mengenal kami Nah teman-teman kalau kita setback ke belakang Sejak kami dideklarasikan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 kemarin Di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat Nama kami ini sudah mulai didengar masyarakat Sehingga kalau kita lihat di berbagai daerah ini muncul Organisasi kami baik di Surabaya, baik di Medan, di Jakarta, dan lain sebagainya Ini banyak membuat kelompok-kelompok organisasi Yang disebut dengan kami Dan kalau kita lihat teman-teman Inisiator dari kami itu Diantaranya adalah Pak Din Samsudin Beliau adalah Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kemudian ada mantan Panglima TNI Jenderal Gadot Normantio Beliau juga ada di sana Kemudian ada dari pendidikan yaitu Ibu Rahmawati Soekarno Putri Beliau juga ikut menjadi inisiator berdirinya kami Dan masih banyak diriatan tokoh yang masuk dalam koalisi kami Di antaranya ada Refli Harun Ada Saididu Ada Roki Gerung dan lain sebagainya Jadi banyak aktivis Banyak orang intelektual yang bergabung Di dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Nah teman-teman kenapa kami didirikan Saya melihat di beberapa literatur Memang kami itu bertujuan adalah Ingin menyelamatkan masa depan Indonesia Makanya namanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Nah teman-teman ada hal yang menarik terkait kami ini Kemarin ada wawancara antara mantan Panglima TNI Jenderal Gadot Normantio dengan Karni Elias Ada pernyataan yang cukup menarik dari Pak Gadot Normantio Bahwa Pak Gadot Normantio ini berterima kasih teman-teman Kepada pemerintah, kepada aparat Yang membesarkan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Yang bisa membesarkan nama dari kami Nah kenapa seperti itu teman-teman Kita lihat beritanya Ini saya ambil dari viva.co.id Beritanya seperti ini teman-teman Gadot Normantio mengatakan Terima kasih kepada pemerintah Kami bisa besar seperti ini Ini malah berterima kasih kepada pemerintah Padahal pemerintah ini saya tidak tahu pasti Berbuat apa terkait dengan kami Kok sampai Jenderal Gadot Normantio ini Berterima kasih kepada pemerintah Yang ikut membesarkan kami Kita baca beritanya teman-teman Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jenderal Portnawerawan Gadot Normantio mengucapkan Terima kasih kepada pemerintah Yang sangat peduli dan perhatian terhadap aktivitas kami selama ini Begitu juga dengan aparat kepolisian yang selalu mengawal setiap kegiatan kami Jadi berterima kasih kepada pemerintah Dan juga berterima kasih kepada pihak kepolisian Karena ikut mengawal kegiatan kami Luar biasa teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Gadot Saya kutip dari pernyataan Pak Gadot Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Dimana pemerintah sangat peduli Dan perhatian kepada kami Juga abad kepolisian yang bekerja Paling depan apabila kami ada acara Sehingga kami bisa besar seperti ini Kata Gadot Normantio yang dikutip Viva dari channel Youtube Karni Elias Club Senin 19 Oktober 2020 Padahal kalau kita lihat teman-teman Kemarin kalau tidak salah di Surabaya Kegiatan dari Pak Gadot ini malah dibubarkan oleh pihak kepolisian Ini Pak Gadot menyatakan malah Berterima kasih kepada pihak kepolisian Karena telah mengawal kegiatan kami Ini bentuk pujian atau bentuk sendirian saya kurang paham Apa yang disampaikan oleh Pak Gadot Normantio Jadi malah berterima kasih Jadi kalau saya membuat sebuah analisa teman-teman Ketika orang itu melakukan kegiatan Kemudian diubarkan Logikanya akan marah Logikanya dia akan mengkritik kepada pemerintah Karena kegiatan diubarkan Tetapi berbeda dengan Pak Gadot Normantio Malah berterima kasih kepada pemerintah Kepada polisian yang telah mengawal kegiatan kami Ini menjadi sesuatu yang unik dari pernyataan Pak Gadot ini Memuji atau menyindir Dalam kesempatan itu Mantan Panglima TNI tersebut Juga menyampaikan ucapan terima kasih Kepada rekan-rekan yang aktif mendemo Setiap kegiatan kami Demo-demo ini kami dengarkan Dan membuat kami mengerti cinta, kasih Dan peduli sesama anak bangsa Ujarnya Jadi itu teman-teman Selain berterima kasih kepada pemerintah Kepada polisian Juga berterima kasih kepada Yang mendemo setiap kegiatan kami Kenapa kami ini didemo teman-teman Bukankah menyampaikan aspirasi Mengeluarkan pikiran pendapat Ini dijamin oleh undang-undang Ini kenapa malah didemo Apakah yang mendemo ini tidak baca Terkait undang-undang dasar 1945 Bahwa Setiap warga negara ini Sebenarnya bebas mengeluarkan pendapat Berserikat Kemudian Memberikan saran kritik Kepada pemerintah ini Kan sebenarnya dijamin oleh undang-undang Karena ini Kebebasan berpendapat Kepada rekan sebangsa Dan setanah air Yang ada di semua tingkatan Mulai dari kampung Desa-desa kecamatan Kotiya Matya Kupaten Hingga provinsi Yang telah bergabung dengan kami Gadot mengucapkan banyak terima kasih Ia akan terus memberikan semangat Dan motivasi kepada seluruh anggota kami Di daerah Kalau kita melihat teman-teman Memang beberapa daerah ini Sudah mendeklarasikan kami Jadi kami itu ada di beberapa daerah Ada di beberapa provinsi Kabupaten Kota Jadi setelah dideklarasikan 18 Agustus 2020 Dituguh proklamasi Ternyata Organisasi ini terus berkembang Dan terus ada daerah yang mendeklarasikan Terkait Organisasi kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Karena saya yakin Kita semua berjuang sama-sama Menyelamatkan Indonesia Sekali lagi Terima kasih Indonesia Ujar Pak Gadot Seperti yang diketahui Acara deklarasi kami Yang diadiri Kadunur Mantio Deni Samsudin Di sejumlah daerah Diwarnai Aksi Demontrasi Penolakan Hingga berujung Pembubaran acara Tidak hanya kegiatan kami Dimana ada kegiatan Yang diadiri oleh Kadunur Mantio Juga diwarnai Oleh Aksi Remo Jadi Di beberapa daerah Ketika ada Deklarasi kami Diadiri oleh Pak Adin Samsudin Diadiri oleh Pak Gadot Ini selalu ada yang demo Selalu ada yang ingin Mengubarkan kegiatan kami Dan Pak Gadot Nur Mantio Dengan besar hati Berterima kasih Kepada yang demo juga Karena dengan di demo Pak Gadot mengerti Artinya cinta kasih Mengerti Terkait Bagaimana aspirasi Dan ini didengarkan oleh Pak Gadot Nur Mantio Jadi orang yang demo itu Harus didengarkan Apa masalahnya Kenapa didemo Apa yang membuat Dia sakit hati Apa yang dia membuat Tidak berkenan Sehingga harus Mendemo Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kalau kita melihat Teman-teman Kami ini kan Kumpulan beberapa orang Kumpulan dari beberapa Intelektuar Terlepar lajar Dan ini sebenarnya Tidak menyakiti Tidak membuat Susah warga yang lain Karena sebenarnya Apa yang dilakukan Kami ini adalah Untuk memberikan support Untuk memberikan Masukan Kritik saran Kepada pemerintah Kepada pejabat Bukan kepada masyarakat Jadi masyarakat Berhimpun Mengeluarkan pendapat Memberikan saran kritik Kepada Yang Sedang berkuasa Itu Kalau saya melihat Apa yang dilakukan oleh kami Jadi tidak Merugikan masyarakat Tidak mengkritik Masyarakat Ini malah Mengkritik Kepada penguasa Seharusnya Ini didukung Didukung Dalam arti Yang positif Kalau kegiatan kami Positif Memberikan Kontribusi Kepada pemerintah Memberikan saran Kritik Ini kan harusnya Didukung Bukan malah Didemo Tapi Yaitulah Masyarakat kita Teman-teman Ada yang pro Ada yang kontra Saya baca lagi Teman-teman Teranyar Gatot dihadang Sekelompok orang Ketika mau melakukan Tabur bunga Di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata Pada Rabu 30 September 2020 Nah itu teman-teman Berita kemarin Dimana Pak Agar Nurmantio Dan beberapa Rekan ini Mau melakukan Tabur bunga Bersiarah ke Taman Makam Pahlawan Tetapi dihadang Oleh orang Bahkan ada yang Melakukan demo Jadi Kegiatan Pak Gadot Ini sebenarnya Kan tidak merugikan Ingin siarah Tetapi ada juga Yang melakukan demo Apa masalahnya Dengan Pak Gadot Ini kan Juga menjadi Pertanyaan publik Jangan-jangan Nanti kalau Pak Gadot Ini pergi ke mal Untuk belanja Di demo Apa masalahnya Dengan Pak Gadot Sehingga Orang-orang itu Melakukan aksi Unjuk rasa Kepada Pak Gadot Apa yang dirugikan Pak Gadot Terhadap mereka Jadi kalau dirugikan Memang Bisa melakukan Protes Tapi Ini tidak Menyakiti orang Yang melakukan demo Itu kenapa Di demo Itu kira-kira Teman-teman Kenapa Pak Gadot Nurmantio Ini di demo Saya juga Kurang paham Apa yang mereka Tidak berkenan Sehingga Mereka Melakukan aksi Unjuk rasa Terhadap Kami Atau terhadap Pak Gadot Nurmantio Dan saya Baca lagi Teman-teman Ratusan orang Yang memprotes Kedatangan Gadot Nurmantio Itu langsung Bubar Saat didatangi Oleh sejumlah Ormas Yang turut Serta Dalam Kegiatan Tabur bunga Pahlawan revolusi Bersama para Purnawerawan TNI Para demonstran Yang memprotes Gadot kabur Ke arah Jelitan Jakarta Timur Nah itu Teman-teman Beberapa Kegiatan Pak Gadot Nurmantio Ini yang Dihadang Didemo Kemudian Diubarkan Dan justru Ini yang membuat Nama kami Menjadi besar Nama Pak Gadot Nurmantio Juga ikut besar Dikenal oleh Banyak masyarakat Karena itu Pak Gadot Berterima kasih Kepada Pemerintah Kepada Polri Kepada Yang demo Dan kepada Semua pihak Yang juga Ikut dalam Barisan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Ada juga Yang berpendapat Teman-teman Bahwa kami Ini adalah Kendaraan Politik Dari Kadot Nurmantio Untuk Menjadi Calon Presiden Di 2024 Ada yang Mengatakan Seperti itu Ada juga Yang mengatakan Bahwa kami Ini adalah Barisan Orang Yang Sakit Hati Jadi Barisan Orang Yang Sakit Hati Berkumpul Di kami Ada juga Yang mengatakan Bahwa tokoh-tokoh Yang bergabung Dengan kami Ini adalah Orang-orang Yang haus Kekuasaan Orang-orang Yang haus Jabatan Jadi Ada jibiran Jadi ada jibiran-jibiran Seperti itu Tetapi Toh Nyatanya Mereka Tidak Mundur Malah Kami Ini adalah Terus berkembang Di berbagai daerah Melakukan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Kepada yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Dan komen Channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh